Banjir, menjelang revolusi kognitif, manusia dari semua spesies hidup secara eksklusif di hamparan tanah Afro-Asia, benar bahwa mereka memang telah mendiami beberapa pulau dengan berenang, melintasi rentangan-rentangan pendek perairan, atau menyebranginya dengan perahu-perahu sederhana berbahan baku seadanya. Flores, misalnya, dikolonisasi sejak 850 ribu tahun yang lalu. Namun, mereka tidak mampu mengarungi laut terbuka dan tak satupun yang menjangkau Amerika, Australia, atau pulau-pulau terpencil seperti Madagaskar, Selandia Baru, dan Hawaii. Laut menjadi penghalang tidak hanya bagi manusia, tetapi juga banyak binatang dan tumbuhan Afro-Asia untuk mencapai dunia luar ini. Akibatnya, organisme-organisme dataran jauh seperti Australia dan Madagaskar berevolusi dalam isolasi selama berjuta-juta tahun, mengambil bentuk dan sifat-sifat yang sangat berbeda dari kerabat mereka menjauh di Afro-Asia. Planet bumi terbagi menjadi beberapa ekosistem yang berbeda-beda masing-masing tersusun atas kumpulan binatang dan tumbuhan yang unik. Homo sapiens berada pada titik siap mengakhiri kesuburan biologis ini, menyusul revolusi kognitif. Sapiens mendapatkan teknologi, kemampuan organisasional, dan bahkan mungkin visi yang diperlukan untuk keluar dari Afro-Asia dan mendiami dunia luar. Pencapaian pertama mereka adalah kolonisasi Australia sekitar 45 juta tahun lalu. Para alih kesulitan menjelaskan prestasi ini untuk mencapai Australia, manusia harus menyebrangi sejumlah saluran laut dengan luas perkiraan lebih dari 100 km dan ketika tiba, mereka harus beradaptasi dengan sebuah ekosistem yang sama sekali baru. Teori yang paling masuk akal mengembangkan sekitar 45 ribu tahun lalu, sapiens yang hidup di pulau Indonesia, sekelompok pulau yang terpisah dari Asia dan terpisah satu sama lain oleh selat-selat sempit, mengembangkan masyarakat pelayaran pertama. Mereka belajar bagaimana membangun kapal-kapal dan mengendalikannya di laut lepas, serta menjadi nelayan, pedagang, dan penjelajah jarak jauh. Ini sudah pasti membawa transformasi yang belum ada sebelumnya dalam kapabilitas dan gaya hidup manusia. Setiap manusia yang hidup di laut, anjing laut, sapi laut, dan lumba-lumba, harus berevolusi selama berabad-abad untuk mengembangkan organ-organ dan tubuh hidrodinamis berkemampuan spesialis. Sapiens di Indonesia, keturunan dari kera yang hidup di Sabana Asia, Afrika, menjadi pelaut pasifik tanpa menumbuhkan sirip dan tanpa harus menunggu hidung mereka bermigrasi ke bagian atas kepala mereka seperti yang dialami paus. Namun mereka membangun perahu-perahu dan belajar cara mengendalikannya. Dan kemampuan-kemampuan ini memungkinkan mereka untuk menjangkau serta mendiami Australia. Benar bahwa para arkeolog masih belum menemukan perahu-perahu dayung-dayung atau desa-desa nelayan bertarik 45 ribu tahun lalu, mereka akan sulit menemukannya karena naiknya permukaan laut telah mengubur pada sepantai kuno Indonesia ratusan meter di bawah samudera. Meskipun demikian, ada bukti tidak langsung yang kuat untuk mendukung teori ini, terutama fakta bahwa dalam ribuan tahun setelah mendiami Australia, Sapiens mengolonisasi banyak sekali pulau-pulau kecil dan terelusolasi di sebelah utaranya, sebagian besar seperti buka dan manus, terpisah dari tanah terdekatnya oleh 200 km perairan terbuka. Sulu untuk mempercayai bahwa siapapun orangnya mampu mencapai manus dan mengolonisasi manus tanpa kapal dan kemampuan berlayar yang canggih. Seperti disebutkan sebelumnya, ada pula bukti kuat perdagangan laut reguler antar pulau-pulau ini, seperti Irlandia Baru dan Britania Baru. Perjalanan manusia pertama ke Australia adalah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah, sekurang-kurangnya seperti perjalanan Columbus ke Amerika atau ekspedisi Apollo 11 ke bulan. Itulah kali pertama manusia berhasil meninggalkan sistem ekologis Afro-Asia. Sungguh, untuk kali pertama, mamalia besar darat berhasil menyeberang dari Afro-Asia ke Australia. Yang lebih penting maknanya adalah apa yang dicapai para pelopong manusia tersebut di dunia baru ini. Momen ketika pengumpul-pengumpul menginjak kaki di pantai Australia adalah momen ketika homo sapiens merangkak ke puncak dalam rantai makanan pada hamparan tanah tertentu setelah menjadi spesies paling mematikan dalam sejarah planet bumi. Hingga masa itu, manusia sudah menampilkan adaptasi dan perilaku inovatif. Tetapi, pengaruh mereka pada lingkungan masih bisa diabaikan. Mereka menunjukkan sukses yang jelas dalam memasuki dan menyesuaikan diri dengan berbagai habitat, tetapi mereka melakukannya tanpa mengubah habitat-habitat itu secara drastis. Para pemukim di Australia atau lebih tepatnya para penakluk itu tak cuma beradaptasi, tetapi mereka juga mentransformasi ekosistem Australia tanpa sadar. Sejak kaki manusia pertama di pantai pasir Australia langsung tersapu ombak. Sejak kaki manusia pertama di pantai pasir Australia langsung tersapu ombak. Meski demikian, ketika para penyebut itu merangsek ke pedalaman, mereka meninggalkan jejak kaki yang berbeda, jejak kaki yang tidak akan pernah terhapus. Seiring gerak maju mereka, mereka berjumpa dengan sebuah alam asing yang dihuni makhluk-makhluk tidak dikenal antara lain kangguru berukuran 2 meter dan berat 200 kilogram, singa berkantung, juga harimau masa kini yang besar yang merupakan predator terbesar di benua itu. Koala-koala dengan tubuh yang kelewak besar bagi pepohonan untuk menopang tubuh mereka yang bergelayutan dan burung-burung tak bisa terbang dengan ukuran 2 kali burung unta berlarian di dataran. Gadal-gadal mirip naga dan ular-ular 5 meteran berayap di bawah semak-semak di prodoton prasasa, yakni rombat berberat 2,5 ton, menjelajahi hutan-hutan, kecuali burung-burung dan reptil. Semua binatang ini berkantung seperti kangguru. Mereka melahirkan bayi-bayi mungil tak berdaya seperti orok yang kemudian mereka susui dalam dekapan gantung perut. Mamalia-mamalia berkantung, hampir tak dikenal di Afrika dan Asia, tetapi di Australia mereka ada di mana-mana. Dalam beberapa ribu tahun, hewan-hewan raksasa ini benar-benar punah. Dari 24 spesies binatang Australia yang beratnya 50 kg atau lebih, 23 di antaranya punah. Spesies-spesies lain yang lebih besar, yang lebih kecil dalam jumlah besar juga hilang. Rantai makanan di Santero ekosistem Australia runtuh dan tersesun kembali. Itu merupakan transformasi paling penting dalam ekosistem Australia selama jutaan tahun. Apakah itu karena ulah homo sapiens? Bersalah seperti yang dituduhkan. Sebagian besar ahli berusaha membebaskan spesies kita dari kesalahan itu dengan menyalahkan liku-liku alam, kambing hitam yang biasa dalam kasus-kasus semacam itu. Namun sulit untuk meyakini bahwa homo sapiens tak berdosa sama sekali. Ada tiga potong bukti yang melemahkan alibi iklim dan menimpakan kesalahan kepada nek moyang kita atau punahnya megafauna Australia. Pertama, meskipun iklim Australia berubah sekitar 45 ribu tahun lalu, kepunahannya tidaklah berarti. Sulit untuk melihat ada hanya pola-pola cuaca baru yang menyebabkan kepunahan yang demikian masif. Memang umum pada masa kini untuk menjelaskan segala sesuatu dan segala hal adalah akibat dari perubahan iklim, tetapi yang benar adalah bahwa iklim bumi tak pernah beristirahan. Ia terus bernalir setiap peristiwa dalam sejarah terjadi dalam letak belakang perubahan iklim. Secara khusus, planet kita memiliki mengalami banyak siklus pendinginan dan penghangatan. Dalam beberapa juta tahun terakhir, ada zaman es setiap 100 ribu tahun. Yang terakhir berlangsung dari sekitar 75 ribu tahun sampai 50 ribu tahun lalu. Bukan sesuatu yang aneh, bagi satu zaman es, ada dua puncak di dalamnya. Yang pertama, sekitar 75 ribu tahun lalu, dan yang kedua, sekitar 20 ribu tahun lalu. Di protodon raksasa muncul di Australia selama lebih dari 1,5 juta tahun lalu, dan berhasil melalui 10 zaman es sebelumnya. Ia juga selamat dari puncak pertama zaman es terakhir, sekitar 70 ribu tahun lalu. Lalu, mengapa ia hiang 45 ribu tahun lalu? Tentu saja, kalau di protodon menjadi satu-satunya binatang raksasa yang hilang pada masa itu, berarti itu hanya kebetulan, namun lebih dari 90 persen megafauna Australia hilang bersama di protodon. Bukti ini memang tidak langsung, tetapi sulit dibayangkan bahwa sapiens hanya secara kebetulan tiba di Australia pada detik yang tepat ketika binatang-binatang ini binasa oleh udara dingin. Kedua, ketika perubahan iklim menyebabkan kepunahan masal, makhluk selaut biasanya terdampak sama kerasnya dengan makhluk darat. Biasanya tidak ada bukti kepunahan signifikan fauna laut pada masa 45 ribu tahun lalu. Keterlibatan manusia bisa dijelaskan dengan mudah mengapa gelombang kepunahan melenyapkan megafauna darat Australia sementara binatang-binatang laut di dekatnya selamat. Terlepas dari berkembangnya kemampuan navigasi mereka, homo sapiens masih merupakan kedik dayaan darat yang luar biasa. Ketiga, kepunahan masal yang mirip dengan penggunduran dasar Australia terjadi lagi dan lagi dalam milenium berikutnya. Setiap kali orang-orang mendiami bagian lain dunia luar. Dalam kasus ini, kesalahan sapiens tak terbantahkan. Misalnya, megafauna selandia baru yang mengalami cuaca dan apa yang diduga sebagai perubahan iklim 45 ribu tahun lalu tanpa goresan sedikit pun mengalami pukulan hebat ketika setelah manusia-manusia pertama menginjakkan kaki di kepelawan itu. Maori, koloni sapiens pertama selandia baru menjangkau kepelawan itu sekitar 800 tahun lalu. Hanya dalam beberapa abad. prioritas megafauna setempat punah bersamaan dengan 60% dari semua spesies burung. Nasib serupa menimpa populasi mamut Pulau Rangel di Samudak Aktik, 200 km sebelah utara pesisir Siberia. Selama beberapa juta tahun sebelumnya, mamut berbiak subur di sebagian besar wilahan utara, tetapi begitu homo sapiens menyebar mula-mula di Eurasia, kemudian di Amerika Utara, mamut menyusut. Sampai dengan 10 ribu tahun lalu, tak satu pun mamut ditemukan di dunia, kecuali di beberapa pulau terpencik aktik yang paling mencolok di Rangel. Mamut-mamut Rangel terus tumbuh subur selama beberapa milenium sesudah itu. Kemudian tiba-tiba musnah sekitar 4 ribu tahun lalu, tepat ketika manusia-manusia pertama mencapai pulau tersebut. Walaupun kepunahan penghuni Australia merupakan peristiwa tunggal, kita bisa mengakui faedah keraguan itu. Namun catatan historis menyebuat homo sapiens tanpa seperti pembunuh berantai ekologis. Apa yang dimiliki pemukim Australia hanyalah teknologi zaman batu. Bagaimana bisa mereka menyebabkan sebuah bencana ekologis? Ada tiga perjelasan sangat bagus yang bertautan. Binatang besar, wabang utama kepunahan Australia berpihak lambat. Masa kehamilannya panjang, keturunan perkehamilan sedikit, masa kehamilannya panjang dan ada jeda panjang setelah kehamilan. Akibatnya, jika manusia membunuh, walau hanya satu di protodon setiap beberapa bulan, itu sudah cukup untuk menyebabkan kematian di protodon mengalahkan jumlah kelahiran. Dalam beberapa ribu tahun di protodon terakhir, yang kesepian pun mati bersama segenap spesiesnya. Nyatanya, dengan segenap ukuran mereka, di protodon dan raksasa-raksasa lain Australia, mungkin tak akan terlalu sulit untuk diburu. Karena mereka pasti menghadapi serangan dadakan dari penyerang-penyerang berkaki dua. Berbagai spesies manusia telah berkeliaran dan berevolusi di Afro-Asia selama dua juta tahun. Mereka pelan-pelan mengasah kemampuan berburu dan mulai memburu binatang-binatang sekitar 400 ribu tahun lalu. Binatang-binatang buas Afrika dan Asia belajar menghindari manusia. Sehingga ketika mega predator baru itu, Homo sapiens, sampai di Afro-Asia, binatang-binatang besar sudah tahu untuk menjauh dari makhluk-makhluk yang tampak seperti itu. Sebaliknya, raksasa-raksasa Australia tak punya waktu untuk belajar melahirkan diri. Kedatangan manusia-manusia tidak dianggap berbahaya. Mereka tak punya gigi panjang tajam atau tubuh lentur berpotot. Jadi ketika seekor dipotot, amalia berkantung terbesar yang pernah berjalan di muka bumi. Untuk kali pertama melihat monyet yang tampak ringki, ia hanya menatap sebentar kemudian melanjutkan keasikannya mengunyah daun. Binatang-binatang ini butuh evolusi untuk takut pada manusia, tetapi sebelum berhasil, mereka sudah punah. Mereka sudah musnah. Penjelasan kedua adalah bahwa pada saat sapiens mencapai Australia, mereka sudah menguasai pertanian berbasis api. Menghadapi lingkungan asing yang mengancam, mereka dengan sengaja membakar area-area luas belukar tebal dan hutan-hutan lebat yang tak tertembus untuk menciptakan lahan rumput terbuka yang menghadirkan permainan berburu yang lebih mudah dan lebih cocok untuk kebutuhan-kebutuhan mereka. Dari sanalah mereka mengubah sepenuhnya ekologi bagian-bagian besar Australia dalam beberapa milenium singkat. Satu sosok bukti yang mendorong pandangan ini adalah catatan fosil tumbuhan. Pohon ekaliptus jarang di Australia 45 ribu tahun lalu. Namun, kedatangan homo sapiens meresmikan masa keemasan bagi spesies itu. Karena ekaliptus sangat tahan ati, spesies ini menyebar jauh dan meluas sementara pohon-pohon dan semak-semak lain lenyap. Perubahan-perubahan vegetasi ini mempengaruhi binatang-binatang pemakan tumbuhan dan karnivora pemakan vegetarian. Koala-koala yang bergantung hidupnya pada daun ekaliptus dengan gembira menjelajahi teritori-teritori baru. Sebagian besar binatang lain sangat terpukul. Banyak rantai makanan Australia runtuh. Pendorong setiap mata rantai terlemah menuju kepunahan. Penjelasan ketiga menyepakati bahwa perburuan dan pertanian berbasis pembakaran memainkan peranan signifikan dalam kepunahan tetapi menekankan bahwa kita tidak bisa sepenuhnya mengabaikan peran iklim. Perubahan-perubahan iklim yang menimpa Australia sekitar 45 ribu tahun lalu mendestabilkan ekosistem dan menjadikannya benar-benarawan. Dalam keadaan normal sistem itu mungkin bisa pulih kembali sebagaimana yang sering terjadi sebelumnya. Namun manusia muncul tepat pada persimpangan kritis ini dan mendorong ekosistem rapuh tersebut menuju nyerah. Kombinasi perubahan iklim dan perburuan oleh manusia mengorak perandakan terutama binatang-binatang besar karena kombinasi itu menyerang mereka dari sudut yang berbeda. Sulit untuk menemukan strategi bertahan bagus yang bisa bekerja secara simultan menghadapi ancaman ganda. Tanpa ada bukti lebih jauh, tak ada jalan untuk memutuskan mana diantara ketiga skenario ini yang benar. Namun, ada alasan-alasan yang benar-benar bagus untuk percaya bahwa kalau saja homo sapiens tidak pernah berlaga, Australia tentu masih menjadi rumah bagi singa-singa berkantung di protodon dan kangguru-kangguru raksasa. Akhir riwayat kungkang. Punahnya megafauna Australia mungkin merupakan pertanda pertama yang signifikan dari keberadaan homo sapiens di planet kita. Tanda itu diikuti oleh bencana ekologis yang bahkan lebih besar kali ini di Amerika. Homo sapiens adalah spesies manusia pertama dan satu-satunya yang mencapai belahan barat lahan luas itu tiba sekitar 16.000 tahun lalu yakni dalam atau sekitar 14.000 tahun sebelum masihi orang-orang Amerika pertama tiba dengan jalan kaki. Hal itu bisa dilakukan karena pada saat itu permukaan laut cukup rendah sehingga tersedia jembatan tanah yang menghubungkan Siberia Tibur Laut dengan Alaska Barat Laut. Tak mudah tentu saja perjalanan itu sulit mungkin lebih sulit daripada jalur menuju Australia untuk menyeberang sapiens pertama-tama harus tahu bagaimana bertahan menghadapi kondisi ekstrim arktik di Siberia Utara sebuah wilayah yang tak pernah diterpas sinar matahari pada musim dingin dan suhunya bisa anjlok ke minus 50 derajat Celcius. Tak ada spesies panusia sebelumnya yang berhasil menembus tempat-tempat seperti Siberia Utara bahkan spesies neandertal yang sudah beradaptasi dengan dingin membatasi diri mereka di daerah-daerah yang relatif lebih hangat jauh di bagian selatan namun homo sapiens yang tubuhnya teradaptasi untuk hidup di Zawana Afrika ketimbang tanah-tanah salju atau es merancang solusi-solusi cerdik ketika kawanan-kawanan sapiens penjelajah bermigrasi ke ikim yang lebih dingin mereka belajar untuk membuat sepatu-sepatu salju dan pakaian penghangat yang efektif yang terbuat dari lembaran bulu dan kulit binatang dijahit kuat dengan bantuan jarum mereka mengembangkan senjata-senjata baru dan teknik berburu canggih yang memungkinkan mereka untuk memburu dan membunuh mamut dan binatang besar lainnya jauh ke utara seiring dengan membaiknya pakaian penghangat dan teknik berburu sapiens berani bertualang semakin dalam dan semakin dalam ke daerah-daerah beku dan ketika mereka bergerak ke utara pakaian-pakaian mereka strategi-strategi berburu dan kemampuan-kemampuan bertahan lainnya terus membaik akan tetapi mengapa mereka peduli mengapa pula membahayakan diri dengan sengaja menuju Siberia mungkin sebagian kawanan terdesak ke utara oleh peperangan tekanan demografis atau bencana-bencana alam sebagian yang lain mungkin berkelana ke utara dengan alasan-alasan yang lebih positif seperti protein binatang tanah-tanah arktik penuh binatang besar dan lezat seperti rusakutub dan mamut setiap mamut adalah sumber daging dalam jumlah besar yang mengingat suhu bekunya bahkan bisa dibekukan untuk dimakan kemudian gajih yang lezat hulu yang hangat dan gading yang bernilai sebagaimana kesaksian temuan-temuan dari sungir para pemburu mamut tidak hanya bertahan hidup di utara yang beku mereka juga berbiak subur seiring berjalannya waktu kawanan-kawanan menyebar jauh dan meluas pemburu mamut mastodon kue danil dan rusak kutub sekitar 14.000 tahun sebelum masehi perburuan menyembawa mereka dari Siberia timur laut ke Alaska tentu saja mereka tidak tahu telah menemukan sebuah dunia baru bagi mamut maupun manusia Alaska hanyalah perluasan Siberia semata mula-mula gunung es mengadang jalan mereka dari Alaska ke bagian lain Amerika mungkin hanya beberapa penyintas yang sanggup menembus jalan-jalan ke selatan namun pada sekitar 12.000 tahun sebelum masehi pemanasan global mencairkan es dan membuka jalur lebih rendah lebih mudah dengan menggunakan koridor baru itu orang-orang bergerak masal ke selatan menyebar ke seluruh bagian kontinen meskipun semula teradaptasi dengan medan berburu binatang besar di Aktik mereka segera menyesuaikan diri dengan keragaman iklim dan ekosistem yang luar biasa para keturunan Siberia itu mendiami hutan-hutan lebat bagian timur Amerika selatan rawa-rawa delta Mississippi gurun Mexico dan melantara hangat di Amerika Tengah sebagian membuat rumah di wilayah lembah sungai Amazon yang lain menancapkan akar di ngarai-ngarai gunung andean atau pampa-pampa terbuka Argentina dan ini semua berlangsung hanya dalam satu atau dua milenium sampai dengan 10.000 tahun sebelum masehi manusia sudah mendiami titik paling selatan Amerika pulau Tierra del Fuego di ujung selatan kontinen pengembaraan manusia ke Amerika menjadi saksi kecerdikan tiada tarah dan adaptabilitas tak tertandingi Homo sapiens tak ada minatang lain yang pernah bergerak di habitat yang begitu beragam dan secara radikal begitu berbeda dengan begitu cepat dimana-mana dengan menggunakan gen yang sama sapiens yang mendiami Amerika tak kurang berdarahnya spesies ini meninggalkan jejak pandang korban-korban fauna Amerika 14.000 tahun lalu jauh lebih kaya dari masa kini ketika orang-orang Amerika pertama bergerak ke selatan dari Alaska menuju dataran-dataran Kanada dan bagian barat Amerika Serikat mereka menemukan mamut dan mastodon tikus-tikus seikuran beruang kawanan kuda dan unta singa-singa raksasa dan puluhan spesies lain yang contohnya mirip pada masa kini diantaranya kucing-kucing bergigi menakutkan dan kungkang-kungkang darat raksasa seberat 8 ton dan tinggi sampai 6 meter Amerika Selatan menjadi rumah bagi kumpulan mamalia besar reptil dan burung-burung yang bahkan lebih eksotis Amerika merupakan laboratorium besar eksperimentasi evolusi sebuah tempat dimana binatang-binatang dan tertumbuhan yang tak dikenal di Afrika dan Asia pernah ber evolusi dan tumbuh subur akan tetapi tak berlangsung lama dalam 2000 tahun sejak kedatangan sapiens sebagian besar spesies unik itu musnah menurut perkiraan masa kini dalam interval singkat itu Amerika Utara kehilangan 34 dari 57 genera mamalia besar Amerika Selatan kehilangan 50 dari 60 kucing-kucing bergigi tajam serta berbiak subur selama lebih dari 30 juta tahun musnah dan begitu dan begitu juga kungkang-kungkang darat raksasa singa-singa raksasa kuda-kuda asli Amerika unta asli Amerika tikus-tikus raksasa dan mamut ribuan spesies mamalia yang lebih kecil seperti ribuan spesies mamalia yang lebih kecil reptil burung bahkan serangga dan parasit juga punah ketika mamut punah semua spesies kutu mamut pun ikut punah selama beberapa dekade sebagai ahli palentologi dan arkeologi binatang orang-orang yang meneliti dan mempelajari sisa-sisa binatang telah menyisir dataran-dataran dan pergunungan Amerika untuk mencari tulang-tulang fosil unta kuno dan kotoran-kotoran kungkang darat raksasa yang sudah berubah bentuk ketika mereka menemukan apa yang mereka cari benda-benda pusaka itu dikemas dengan hati-hati dan dikirim ke laboratorium di mana setiap tulang dan setiap koprodit nama teknis untuk fosil kotoran dipelajari dengan seksama dan ditentukan masanya berulang kali analisis-analisis ini menghasilkan temuan yang sama pola kotoran paling baru dan tulang-tulang unta paling mutakhir bertarik masa yang sama ketika manusia membanjiri Amerika kira-kira antara 12.000 dan 9.000 tahun sebelum masehi hanya hanya di satu area para ilmuwan menemukan bola kotoran yang lebih mudah beberapa di pulau karibia terutama kuba dan hispaniola mereka menemukan kotoran kungkang darat yang sudah berubah bertarik sekitar 5.000 setahun sebelum masehi ini adalah masa yang tepat ketika manusia pertama berhasil menyebrangi laut karibia dan mendiami kedua pulau besar ini lagi-lagi beberapa ahli berusaha membebaskan homo sapiens dan menyalahkan perubahan iklim yang mengharuskan merah berasumsi bahwa karena penyebab misterius iklim di kepulauan karibia tetap statis selama 7.000 sementara wilayah lainnya di belahan barat itu tetap hanat namun di Amerika pola kotoran itu tak bisa disangkal kitalah biang keroknya kebenaran itu tak bisa diragukan lagi sekalipun perubahan iklim memang bersekongkol dengan kita kontribusi manusia jelas menentukan Bahteranu jika kita kombinasikan kepunahan masal di Australia dan Amerika dan tambahkan kepunahan berskala kecil yang terjadi saat Homo Sapiens menyebar di Afro-Asia seperti punahnya semua spesies lain dan kepunahan yang terjadi ketika para penjelajah kuno mendiami pulau-pulau terpencil seperti Kuba skripsi impulan tak terelakkan adalah bahwa gelombang pertama kolonisasi Sapiens merupakan salah satu bencana ekologis terbesar dan tercepat yang menimpa kerajaan binatang yang paling parah terdampak adalah makhluk-makhluk besar berbulu pada masa revolusi kognitif planet menjadi rumah bagi sekitar 200 genera mamalia besar darat yang beratnya di atas 50 kg pada pada revolusi agrikultur hanya sekitar 100 yang tersisa homo sapiens mendorong kepunahan sekitar setengah binatang besar planet ini jauh sebelum manusia menembuhkan roda tulisan atau alat-alat besi tragedi ekologis ini terulang kembali dalam skala mini yang tak terhitung jumlahnya setelah revolusi agrikultur catatan arkeologis pulau demi pulau mengisahkan cerita sedih yang sama tragedi dimulai dengan sebuah adegan yang menunjukkan populasi kaya dan beragam binatang-binatang besar tanpa jejak manusia dalam adegan dua sapiens muncul dibuktikan oleh adanya tulang manusia ujung tombak atau mungkin pecahan tembikar ada adegan tiga segera menyusul yang dalamnya manusia laki-laki dan perempuan menduduki pentas utama dan sebagian besar binatang besar bersama binatang bersama banyak binatang lain yang kecil hilang pulau besar Madagaskar sekitar 400 km sebelah timur daratan utama Afrika menjadi contoh yang masyur selama jutaan tahun terisolasi sebuah kodeksi unik binatang terisolasi di sana di dalamnya termasuk burung gajah burung tak bisa terbang setinggi 3 meter dan berat hampir 0,5 ton burung terbesar di dunia dan lemur raksasa primata terbesar di bumi burung burung gajah dan lemur raksasa bersama sebagian besar binatang besar lain di Madagaskar tiba-tiba lenyap sekitar 1500 tahun lalu tepat ketika manusia pertama menginjakkan kaki di pulau itu di samudera pasifik gelombang kepunahan pertama dimulai sekitar 1500 tahun sebelum masehi ketika para petani polinesia mendiami ke pulauan Solomon Fiji dan Kaledonia baru mereka membinasakan secara langsung maupun tidak langsung satusan spesies burung serangga bekicot dan makhluk-makhluk penguruni lainnya dari sana gelombang kepunahan bergerak pelan-pelan ke timur selatan dan utara menuju jantung samudera pasifik melenyapkan fauna unik Samoa dan Tonga tahun 1200 sebelum masehi kepuluhan makis tahun 1 masehi pulau pasca kepulauan kuk dan hawai tahun 500 masehi dan akhirnya selandia baru tahun 1200 masehi bencana-bencana ekologis serupa hampir terjadi setiap seribu tahun di pulau-pulau yang bertembaran di samudera atlantik samudera india samudera artik dan samudera militeran para akeolog telah menemukan bahkan di pulau-pulau paling kecil bukti eksistensi burung-burung serangga dan bekicot yang hidup di sana dalam generasi yang tak terhitung jumlahnya musnah ketika manusia-manusia pertani pertama tiba hanya sedikit pulau-pulau yang sangat terpencil lolos dari perhatian manusia sampai abad modern dan pulau-pulau ini mempertahankan keutuhan faunanya di pulau Galapagos sebagai satu contoh yang paling terkenal tetap tak dihuni manusia sampai abad ke-19 sehingga mempertahankan kumpulan binatang yang binatang uniknya termasuk penyurak sasa yang seperti dipotodon kudo tak takut manusia gelombang kepunahan pertama yang disertai penyebaran manusia penjelajah diikuti gelombang kepunahan kedua yang disertai penyebaran petani dan memberi kita perspektif penting tentang gelombang kepunahan ketiga yang kini disebabkan oleh aktivitas industri jangan percaya cerita-cerita bodoh bahwa paralel hur kita hidup harmonis dengan alam jauh sebelum revolusi industri homo sapiens memiliki catatan diantara semua organisme atas semua ulahnya mendorong sebagian besar spesies tumbuhan dan binatang menuju kepunahan kita memiliki watak merahukan sebagai spesies banding mematikan dalam sejarah biologi mungkin jika lebih banyak orang menyadari gelombang pertama dan kedua kepunahan mereka akan lebih peduli tentang gelombang ketiga yang di dalam mereka ambil bagian jika jika kita tahu berapa banyak spesies yang sudah kita enyahkan kita menjadi lebih termotivasi untuk melindungi spesies spesies yang masih bertahan ini terutama relevan terhadap binatang binatang besar di lautan tak seperti rekan mereka di darat binatang binatang laut besar relatif kurang terdampak oleh revolusi kognitif dan agrikultural namun banyak diantara mereka ada di tubi kepunahan saat ini sebagai akibat dari polusi industrial dan penggunaan berlebihan oleh manusia atau sumber daya laut jika keadaan ini berlanjut dengan kecepatan seperti sekarang kemungkinan paus hiu tunak dan lumba-lumba akan menyusul di pororon kungkang darat dan mamut menuju kepunahan diantara makhluk besar dunia yang selamat dari banjir manusia hanyalah manusia itu sendiri dan binatang binatang di ladang yang menjadi budak di atas geladak bahtranuh